Jika tidak segera ditolong oleh prajurit TNI, mungkin nyawa dua anak dari kampung, skofro, distrik, arsotimur, kabupaten, kerong, Papua ini akan lewat. Untungnya dua anak itu segera dibawa ke pos TNI yang ada di sana, sehingga cepat mendapat pertolongan. Mengutip keterangan dan satges pantas RIPNG, Yonif MR-413 Kostrat Mayor Infantri Anggun Wuryanto, dua anak yang terserang malaria itu bernama Anies Leman, 10 tahun, dan Suhurdiki, 6 tahun. Mayor Anggun pun lantas bercerita, kata dia, informasi adanya dua anak yang terserang malaria itu didapat berdasarkan informasi yang dilaporkan Komandan Pos Kompo Lama melalui radio. Lewat radio, Komandan Pos Korpo melaporkan bahwa anggotanya telah merawat dua anak yang terdiagnosa penyakit malaria setelah dilakukan rapid diagnosis tes oleh personil kesehatan Pos Korpo Lama. Keterangan Mayor Anggun, dibenarkan Serka Adi Susilo selaku Komandan Pos Korpo Lama. Kata Serka Adi, selama ini posnya memang sering dijadikan alternatif utama masyarakat sebagai tempat untuk berobat dengan segala keluhan. Agus Supriatna melaporkan.